Assalamualaikum semuanya Buah bisnis wajib banget stay tune terus Dan pastinya videonya jangan di skip-skip ya Ini aku kupasnya pake pisau aja Soalnya kalo pake kupas buah itu Susah banget entah kupas buah aku yang udah gak tajam Atau gimana Cuman saran dariku pake pisau aja biar lebih tipis Itu hasilnya ini kita kupas semuanya Sampai abis Buat kalian yang mau nanya lebih lanjut tentang Video aku yang ini kalian bisa langsung aja Komentar di bawah sekarang juga ya temen-temen ya Insya Allah kalo aku ada waktu Aku bakalan balesin satu-satu Jadi langsung aja komentar sekarang juga Tapi kalo kalian gak mau Komentar tentang video aku Kalian bisa langsung aja sapa aku Aku bakalan sapa balik kalian Jadi langsung aja di komen sekarang juga Soalnya aku lagi suka banget bales-bales komentar Komentarnya yang positif ya temen-temen ya Soalnya aku tuh kayak suka sedikit aja Soalnya kan aku nge-share sebisa aku Tapi kalo gak sesuai sama di tempat kalian Kalian gak harus pake resep aku kok Jadi langsung aja komentar yang bagus-bagus Ini udah aku tusuk ya temen-temen ya Dipastiin lagi Tusuknya tuh nembus sampe ke bawah gitu Biar nanti pas kita nyepiralin lebih gampang Setelah ditusuk-tusuk Kalian bisa langsung aja rendem Pake air garam seperti ini Gak harus pake air garam sih Tapi saran dari aku Dicuci dulu seperti ini Baru kita Ganti airnya Ini aku cuci dulu ya temen-temen ya Ini aku buang airnya Kalo menurut kalian udah ditusuk semuanya Kalian bisa langsung aja Potong-potong Untuk motongnya seperti ini aja ya Kurang lebih temen-temen ya Kalian bisa langsung liat aja Aku bentukinnya seperti ini Kalo kalian pengen hasilnya yang bener-bener crispy Untuk motongnya bener-bener harus sama ya temen-temen ya Tapi kalo kalian pengen rasa kentangnya tuh masih ada Diusahain lagi pas motongnya tuh Kayak agak tebelan kayak punya aku ini Biasanya kalo tipis banget itu Nanti rasanya bakalan kayak keripik gitu Tapi kalo yang kayak aku ini tuh Kayak kentang goreng gitu loh temen-temen rasanya Pokoknya untuk motongnya disesuaikan aja sama selera kalian Kalian tinggal pilih Kayak yang keripik Atau kayak kentang goreng biasa Yang kayak di coffee-caffee gitu rasanya Tuh kayak gini aja nih Kurang lebih aku motongnya Pokoknya jangan sampe putus ya temen-temen ya Kalo kalian gak bisa kayak gini Aku bakalan kasih rekomendasi Potongan spiral kayak gini Harganya tuh murah banget Dan sangat cocok banget buat ide bisnis Pokoknya untuk rekomendasi produk Aku bakalan kasih linknya di deskripsi box Jadi langsung aja dicek sekarang juga Dan jangan lupa untuk subscribe Buat kalian yang belum subscribe Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya Agar kalian tidak ingin Sudah selanjutnya Ini aku udah selesai potong-potong Kalo menurut kalian udah selesai seperti ini Ini bisa dicopot dulu Atau bisa direnggang-renggangin langsung Kayak gini ya temen-temen ya Ini langsung aja aku renggang-renggangin gitu Kalo manual seperti ini tuh Emang agak susah Cuman kalo kalian gak mau manual kayak gini Kalian bisa langsung aja Cari alatnya di Shopee Harganya tuh gak sampe 100 ribu gitu loh Aku liat Bahkan kalo kita mau masak di rumah Harga yang 15 ribuan itu ada Jadi kalian aja banget Cek di deskripsi box Untuk link yang aku bagiin Bakal bermanfaat banget buat kalian Ini direnggang-renggangin Sampai bawah gitu ya temen-temen ya Biar spiralnya tuh kayak ada jarak Biar nanti matengnya bener-bener Sampai ke dalam Dan aku mau ngasih tau lagi Semua produk yang aku rekomendasiin ke kalian itu Gak ada di endorse sama sekali Emang bener-bener pure aku pake Dan menurut aku bermanfaat Buat di share ke kalian Dan jadi langsung aja dicek sekarang juga Ini menurut aku udah cukup ya temen-temen ya Tapi kalo menurut kalian Masih butuh direnggang-renggangin Direnggangin aja Sampai dia tuh bisa renggang Tapi jangan sampe dia tuh patah Tuh ini udah selesai Lakukan hal yang sama Sampai semua kentangnya habis Dan ini dia hasilnya Setelah aku buat semuanya Kalo menurut kalian udah seperti ini Kalian bisa langsung aja sediain penggorengan Disini untuk penggorengannya Aku pake produk dari Stain Cookware Ini tuh penggorengan dari granit gitu loh temen-temen Dan pastinya tuh kayak tebel banget Dan anti gosong Dan pastinya lagi Ini tuh sangat cocok banget Dibuat goreng kentang spiral Karena ini penggorengannya bener-bener Super gede banget Ini tuh satu kali goreng Bisa goreng lima langsung ya temen-temen ya Kalian bisa liat sendiri Ini langsung aja aku masukin Saking besarnya ini panci Jadi kayak bisa muat banyak gitu Pokoknya kalo kalian mau kembaran Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi box Aku bakalan tulisin lengkap Produk yang aku pake Jadi langsung aja dicek sekarang juga Saran dari aku Kalo kentangnya masih basah kayak gini Jangan kebanyakan dibalik ya temen-temen ya Soalnya kalo kebanyakan dibalik Sama kayak yang nomor 2 ini Dia tuh patah gitu Karena keseringan aku balik Pokoknya kita tunggu Sampai dia lumayan kering Baru kita balik Biar matengnya merata Dan ini menurut aku udah mateng ya temen-temen ya Tuh kalian bisa liat Warangnya udah kuning keemasan kayak gini Jadi langsung aja kita angka dan tiriskan Jadi cukup segini aja Tutel aku kali ini Semoga video ini menggipu dan bermanfaat buat kalian Buat kalian yang suka sama video aku Kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke temen-temen kalian Agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi Buat semuanya Buat kalian yang belum subscribe Langsung aja subscribe sekarang juga Dan jangan lupa bunyi ke tombol loncengnya Agar kalian udah ketemu dengan video-video aku selanjutnya Ini aku tambahin bubuk cabai Biar rasanya tuh endol Tapi kalo kalian mau pake saus atau mayonnaise Boleh banget ya temen-temen ya Disesuaikan aja sama selera kalian Ini tambah berlama-lama Langsung aja aku cobain Bismillahirrahmanirrahim Aku bakalan tunjukin dulu detailnya kayak gimana Ini menurut aku kurang rapi ya temen-temen ya Soalnya aku baru pertama kali buat dan berhasil Walaupun kurang rapi kayak gini Ini tuh hasilnya bener-bener super crispy banget Tuh kalian bisa liat Keriuk banget temen-temen Wajib banget kalian cobain Aku bakalan cobain lagi Ini tuh super nagi banget gitu loh Wow enak banget sih Kayak wajib banget nyobain Terima kasih banyak Buat temen-temen yang udah menonton video aku Sampai abis See ya di next video Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih telah menonton!